Tapi yang herannya kenapa Nisomai dari Pondok Gede nyampe sini? Lupakan lah Jalan lagi di hari Minggu ya Oh iya Welcome back sama ku di YS Channel Gua lagi on wait lagi di hari Minggu Lagi dapet Batagor di daerah Puri Ganding Kuar sekitar jam 10 Seperapat Sekarang jam berapa tahun? Hampir jam 1 baru dapet Order ketiga Alhamdulillah sih masih banyak juga yang pada diem Gua syukurin puji Tuhan hari ini gua masih dapet 3 Walaupun nganternya agak jauh coy Ini kemana ya? Coba kita lihat Dari Puri Gading ke daerah Bojongkulur Order GoFood lebih kurang 12 kg Tapi bentar udah Petanya salah coy Peta pake mobil Kalo peta pake motor 11 kg Gak jauh beda 11 kg coy GoFood Tapi ya gapapa lah ya Gajak Ki Jangan ditolak Belanjanya 90 ribu Dapetnya 111 Berarti 21 ribu Engkos kirimnya Nikmatin hari Stay tune terus Gajak Kalo yang mau liat Kenapa sih? Tukang Gojek Kalo dapet order 5 kg Atau diatas 3 kg Kalo yang GoFood itu Males banget Nah itu sebenernya sih Gara-gara sekarang tarifnya itu kecil Dan semakin jauh jaraknya Ini akan semakin lama Lu perlu waktu Buat mengantar Walaupun nominalnya besar Tapi biasanya Mereka menghindari Yang kayak gitu Karena mereka Lebih ngejar point For your information Untuk Penghasilan Gojek sekarang Dengan skema yang gua dapat Ya ini gua berbicara gua Bukan berbicara orang lain Mungkin orang lain Ada yang lebih sedikit Ada yang lebih banyak dari gua Gua cuma bisa dapat Itu dengan skema 22 itu Lebih kurang di 200 ribuan Rata Setiap Jalan Nah Dengan duit segitu Waktu kerja sekitar 10,5 jam Sampai dengan 12 jam Nah Orang tuh pasti akan berpikir Beberapa kali Untuk ngambil order yang Jauh-jauh Karena Gojek sekarang Sudah tidak Kayak dulu lagi Tapi kembali Ya kan Kalo memang sekarang Kondisinya anyap Nah itu up to you Atau kembali ke diri masing-masing Lu mau bawa Atau lu gak mau bawa Itu terserah lu Tapi kalo pada saat lu commit Untuk bawa Dengan sistem seperti gua Fully auto-bit Gitu kan Gua jamin Dimana pun lu berpijak Pasti ada order Gitu loh Karena performa lu bagus Dan lu tidak pernah nolak orderan Walaupun itu jauh Nah Side effectnya Yang order-order kayak yang gua jalanin sekarang ini Ini pasti bakal masuk Gitu loh Tapi Beli with or not Gua baru buka Catatan sakti gua Karena gua selalu Buat Memo sakti Buat yang Gak tau Itu apa Itu adalah Buku pendapatan Yang gua dapat Gitu loh Untuk hari ini Itu gua kasih notes Gua dapet berapa Dan gimana-gimananya Itu pasti ada disitu Sorry Gua ngeliat Jalan dulu Karena gua lupa Biarpun gua orang sekitar Gua jarang Masuk-masuk ke daerah sini Nah Dilanjut Nah Dicatatan sakti gua tadi Itu Tiga order itu gua sudah dapat Di angka Lima puluh ribu Imagine Satu order go food itu Di delapan ribu Kalau yang pendekan Tiga sampai lima kiloan Nah Kalau lima puluh ribu kan Berarti lu udah dapat lima order Padahal lu ngejalanin cuman tiga Pada dasarnya sih ya Sama aja Duitnya Gitu Bahkan bisa lebih-lebih Kalau lu tupo Tapi dua tupo atau enggaknya Ya Itu rahasia Tuhan Kita gak bisa tahu Yang kita bisa tahu Hanya kita Usaha dan jalanin Jadi So Jangan mengeluh Walaupun Kalau gua ceritain Pasti Sebagian orang ngeluh Nah Ngapain lu ngambil order Begituan Gak jauh Tokonya belum buka Lu pake nunggu ya kan Pasti begitu Tapi Ini order dari Puri Gading Puri Gading Puri Gading itu lu bisa searching Itu deket Toll Jadi warna patokannya Lu ngantor kemana Kota wisata Cibubui Hah Hehehe Sebelas kilo Setengah jam lebih Dengan jalanan yang Kayak gini Yang lu bisa lihat dah Setengah jam juga Kalau peta gak bohong Tapi ya Satu hal Tetap Tetap jalanin Recep itu datang dari yang Maha kuasa Tetap Mengucap syukur Eh gak Guji Tuhan buat yang Nasrani Alhamdulillah buat yang protestor Atau Katolik Iya gak Kalau yang lain gua gak Tahu bahasanya Karena temen-temen gua rata-rata Paling banyak Orang muslim Sama orang Katolik Atau Nasrani Ya begitulah ceritanya Ya Jadi gua cuman mau sedikit Sharing Walaupun jauh Jalanin Ini pun gua gak tau Dikasih lebih Atau enggak Tapi biasanya Kalau yang jauh-jauh gini Goceng-goceng Masih dapet Jadi ya Buat yang masih ngeluh order gitu Tolong Coba dilihat lagi Dan dipikirkan kembali Ya kan Anda telah berbuat Salah apa Gitu Kalau anda tidak pernah berbuat salah Jaminan gacor Tapi Nanti gua bakal buatkan satu video lagi Makanya stay tune terus Di channel gua Mengenai Kenapa Akun lu bisa angeb Kalau kemarin gua sempet cerita Gimana caranya buat Bikin akun lu gacor Walaupun lu tidak full time ya Atau Bahkan lu bisa off Berbulan-bulan gitu Tapi begitu off Tiga hari Akun lu gua jamin hidup gacor Tapi ya tiga hari itu nyiksa sih Gitu kan Tapi ya Setelahnya itu Manen Akun gua Akun Yang sudah lama Mati suri Dan Sukses dengan cara itu Dan itu cara gua Ya enggak Karena jalannya dari tadi rapak Banget Ya Akhirnya Kayaknya gua sudahi sampai disini Nanti kalau ada satu cerita seru lagi Nanti Bakal gua informasiin Sama Lu semua So Gua mau lanjut nganter Dan Kayaknya udah mulai renggang Dan gua mau agak Ngegeber sedikit Gua yes Gua izin Dan pamit dulu Ada Abang Grab Yang Mencurigakan Tempel terus Neng Hehehe Nah Kan Bener kota wisata Sai Fakat 消 FBI T Euro Terima kasih Hai Terima kasih.